Kita berani melepaskan ikatan-ikatan dosa, dulu-dulu dosa kita. Kita berani melepaskan keinginan-keinginan pribadi kita demi kebaikan bersama. Terutama orang muda juga ini yang harus berani melihat bahwa masa depan dan masa kini gereja agaknya dengan kaum muda. Banyak yang terjadi ketika ia berani melepaskan egoismenya dan melihat kepentingan bersama sebagai sesuatu yang harus dikuatkan konum-konumnya. Oke, terima kasih Monsenior Pius Yana Fafdi dari Kesukupan Ketampang. Halo saudara-saudara semua, jumpa lagi kita bersama Adwi Tion Channel. Pada hari ini, gereja ketolik seluruh dunia merayakan hari raya Minggu Kalma dan dikursupan Ketampang juga baksanakan. Pada kesempatan ini, kita juga akan mengadakan bincang-bincang dengan Monsenior Pius Yana Fafdi selatu keusukupan Ketampang. Untuk itu, kita akan mendengarkan ungkapan ataupun makna dari kegiatan ini yang disampilkan oleh Monsenior Pius Yana Fafdi. Mari kita dengar. Hari Minggu Kalma adalah hari Minggu Senggara seluruh umat kapalik memasuki pekan suci yaitu mengenangkan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang menembus dosa-dosa kita dengan menjalani kehendak Bapak yaitu menembus dosa dengan menyerahkan diri di Tuhan Jalik. Maka maknanya bagi kita adalah bahwa kita dalam situasi yang penuh dengan keperbatasan dan penderitaan ini kita juga diajak untuk berani mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Yesus juga mengandalkan keandang Bapak. Yesus itu orang muda. Maka bagi kita juga orang muda itu adalah orang yang senantiasa mempunyai hati untuk mengasihi. Allah mengasihi kita dengan menembus Tuhan Yesus Kristus untuk menembus dosa maka kita juga orang muda mempunyai hati untuk mengasihi dengan cara solider dengan mereka yang mendekukan. Terutama mereka yang miskin, kecil, lemah dan miskin. Kemudian mas senior, berkenaan dengan pekan suci ini apa yang harus kita persiapkan sebagai umat universal di dunia ini? Apalagi kan mas senior, kalau ini juga bagian di pusat. Ya, yang harus kita persiapkan seperti yang tadi saya katakan dalam pemuli kalau kita berani melepaskan ikatan-ikatan dosa, dulu-dulu berdosa kita. Kita berani melepaskan keinginan-keinginan pribadi kita demi kebaikan bersama. Terutama orang muda juga ini yang harus berani melihat bahwa masa depan dan masa kini yang diri cahat di dalam kaum muda. Itu hanya bisa terjadi ketika dia berani melepaskan egoismenya dan melihat kepentingan bersama sebagai sesuatu yang akan dibuatkan. Bonum komuni. Oke, terima kasih Monsenior Pius Liana Ferti dari Kesukupan Ketapang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.